Dari Bangkayang kita jam... Bangkayang? Iya kan tadi kita dari Bangkayang Bukan pembuang? Bangkayang Dari Bangkayang kita jam sengah tujuh, jam tujuh Nah terus ini kita hari ini ketemu sama Ustaz Toto Di Menjalin, kalau ingat Menjalin kita jadi ingat Menjalan Menjalan ini juga Ustaz Luqman Ada guru kita, Ustaz Luqman Nah untuk di Menjalin ini Ustaz Toto ini Kiprah dakwahnya ini luar biasa Dari ini sebagai dulunya itu chef Chef Nah Dari ini chef Terus sempat ikut jamaah tabik juga ya Seth Nanti kita dalem Kita lebih dalem lagi ceritanya Bagaimana kisahnya Anda harus ikut dalam perjalanan distribusi Al-Qur'an Al-Qur'an Road Trip Sintang, Kalimantan Barat 2020 Kita bisa kegiatan kita setiap harinya Karena sinyal di sini memang tidak ada gitu Jadi saya bisa mengirimkan laporan ketika saya lagi ada di Menjalin atau di Mandor Kalau di sini hanya di titik-titik tertentu saja ya? Itu pun bisa, hanya bisa untuk telepon reguler. Jadi dulu di sini ada pendeta dari Medan, warganya Batak, orang Batak, yang bernama Pak Agustinus. Beliau tugas di sini, gembala jemaah di sini. Dan kalau suara itu sering ngobrol, sering ngobrol, sekitar pendapat, pemikiran, lama-lama dia tertarik dengan Islam itu. Tertarik dengan Islam, Beliau mengatakan kepada Pak Itus tadi, Pak Itus atau Pak Sakita, saya ingin ketemu Ustadzoto, saya ingin masuk Islam. Tapi bagaimana saya masuk Islam, tapi jangan diketahui dulu oleh jemaah saya di sini. Akhirnya saya bawa kemenjalin dengan beliau itu, dengan Pak Itus. Saya muslimkan di daerah air hitam, sebelum menjalin tadi. Itu ada suroh kecil yang warna hijau di atas. Begitu itu tadi, saya muslimkan di situ, Pak Pendeta itu. Setelah lama-lama, karena dia sering ikut peribatan kami, jemaah tahu kalau dia itu ternyata sudah muslim, akhirnya dikeluarkan dari sini. Sekarang tinggal di Sompak, noreh getah. Alhamdulillah, anaknya kemarin dibalik dimasukkan ke pesantren. Pesantrennya Ustadz Sudri di Mandor, di Pendeta. Itu kisahnya sangat unik, karena ada salah satu jemaah di sini, beberapa jemaah di sini, yang melaporkan saya ke pihak kepolisian. Katanya dibilangin dikasih air yasin, kepercayaan mereka di sini kan, supaya mereka apa, Agustinus tersebut itu tertarik dengan Islam. Padahal murni itu hasil, murni hasil dialog Ustadz. Murni hasil dialog, tidak ada unsur magic atau apa, karena beliau orang sudah dewasa, sudah tua gitu kan. Tidak mungkin seperti itu. Akhirnya saya ada berurusan dengan kepolisian. Tapi di situ Alhamdulillah, pihak kepolisian ini tidak ada unsur pidana atau berdatanya. Karena ini tidak ada unsur penipuan sama sekali, ini murni harinya beliau untuk memilih kepercayaannya. Diskusinya diskusi apa itu? Mengenai tentang Rasulullah, mengenai tentang ajaran Nabi Isa atau Yesus, awalnya seperti itu. Sampai saya bahas Imam Markasaf 11 ayat 5, tapi itu haram gitu kan. Coba tengok di Alkitab, terus bahwa Nabi Isa sendiri mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu Esa gitu. Dengarlah ya umat Israel, bahwa Tuhan Allah kita itu Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa gitu. Banyak masalah itu kami diskusikan. Mungkin ada, mendapatkan hidayah pada waktu itu, beliau itu, kemudian beliau ngomong sama Pak Ibus itu, untuk menyatakan diru untuk masuk Muslim. disitu, disitu lah ada kendala. Bahkan, karena tadi saya merasa nggak nyaman, ada toko-toko ada disitu. Sampai saya dikejar pakai parang itu, mau dibunuh itu. Pak Ibus itu, kami lagi sholat di sini, masuk ini sampai dicincang pakai mando, peralatan kami di sini. Ampli apa itu, sampai saya dikejar, saya dimasukkan ke rumahnya Pak Ibus itu, itu disembunyikan. Itu pernah terjadi hal seperti itu. Dikejar parang, bagaimana itu, waktu dikejar parang itu? Mama saya, karena waktu itu, Mama saya kan sudah tua, sudah 70 tahun, sampai pingsan, karena saking ketakutannya. Mabok dari orang mabok di sini. Hari ke sini, saya lagi mengadakan Pak Lim di sini. Semua dikejar parang, jalan terus beliau, beliau yang Pak Ibus itu, nyuruh saya kabur ke dari kamar beliau, terus langsung dikungsikan ke mandor, harinya beliau yang berantem dengan orang tersebut. Pak Ibus itu, sama-sama Dayaknya gitu. Pernah terjadi hal itu. Sampai apa? Itu disebabkan karena? Mungkin karena pendeta itu masuk muslim. Jadi ada dendam pribadi dengan saya gitu kan. Dendam pribadi, masinya pribadi, bukan secara pribadi gitu lah. Ada dendam gitu, karena kejadian itu, berapa minggu setelah pendeta itu masuk islam, dan diusir dari sini. Sekarang pendeta itu dimana? Ada, Alhamdulillah masih ada, dan Alhamdulillah masih istiqomah di dalam islam. Masih ada di, Sompak tempatnya. Di Sompak? Iya. Jadi anaknya ada di pesantren, namanya Ebenhizer, biasa dipanggil Beben, itu menyembah ilmu di pesantren. Pesantrennya namanya apa? Pesantrennya itu pendai, pendidikan dan dakwah. Betulan anak-anak kami yang dibawin itu, semuanya kami larikan ke sana. yang dulu saya sedih, karena pergaulan di sini sangat luar biasa. Cerita pergaulan di sini gimana? Itulah, kalau untuk, karena di sini mayoritas non gitu, sangat-sangat bebas, makanya dari situ sangat-sangat berbahaya untuk anak-anak kita, remaja remaja kita yang muslim, makanya khususnya. Maka dari itu, saya berpikir bagaimana caranya mereka itu bisa diselamatkan dari segi akidah dan bergaulan secara muslim. Dan Alhamdulillah, selama mereka di pesantren sudah tiga tahun ini, Alhamdulillah tidak pernah lagi bergaul dengan mereka. Mereka di sini karena mereka sudah menutup hijab, sudah berhijab. Persoalan hamil di luar nikah banyak disini? Kalau di sini sangat-sangat banyak. Bahkan narko, karena minuman keras di sini yang namanya arak itu, itu hampir makanan mereka setiap hari. Terus kalau perempuannya banyak yang hamil luar nikah? Kalau perempuannya itu banyak. Banyak yang hamil di luar nikah. Tapi kalau untuk muslimnya sendiri, itu Alhamdulillah belum ada. Itu ketika misalnya anak perempuan dari suku daya itu hamil di luar nikah, terus gimana itu? Satu-satunya dinekatkan secara adat. Setelah kena proses adat, kemudian dinekatkan secara adat. Masih ngapainnya seperti itu. Itu ya. Oke, Chef. Cakep.